Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terus bertambah. Saat ini secatat 155 ternak sapi positif terjangkit PMK. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran PMK, PMK Temanggung menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengecekan langsung serta melakukan solisialisasi kepada masyarakat. Bupati Temanggung H.M. Al-Hazik mengatakan terus menaiknya tren kasus hewan sapi terjangkit PMK. Pihaknya berencana akan menutup semua pasar hewan yang berada di Temanggung. Angka ini dilakukan untuk menjaga meluasnya penyakit PMK terlebih berkati Idul Adha. Dan kuku di Temanggung akhir-akhir ini terdeteksi dan mengalami perkembangan yang kita antisipasi semua karena kasusnya ini angkanya terus naik. Per hari ini kalau tidak salah sudah 155 kasus ya dan angkanya trennya masih... Penyakit PMK atau dikenal sebagai Food and Mouth Disease atau FMD adalah penyakit virus ternak yang parah dan sangat menular yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, babi, domba, kambing, dan ruminansia berkuku belah lainnya. PMK ditandai dengan demam dan luka seperti melepuh pada lidah dan bibir, puting susu, maupun kuku hewan ternak. Pria Budi Santoso, Semarang TV